selamat menikmati jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel atau official ini buat teman-teman yang baru saja bergabung jangan lupa untuk komen dan saya ucapkan terima kasih buat para sobat tani semua yang terus mendukung channel atau official ini mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktifitas di perkabunan kita seperti biasa tentunya oke sobat tani dimanapun kalian berada pada saat ini saya berada di perkabunan yang biasanya itu di bagian sana teman-teman sekarang kita kembali ke atas ini sedikit bongkor luar biasa rumputnya sudah tak terkendali dan kita masih sama aktivitas di pagi hari ini melanjutkan penyemprotan pembasmi hama seperti ini pohon sintrong rumput sintrong ini sangat luar biasa banyak di perkabunan ini ada juga disana jenis rumput papringan ini yang akan kita lakukan penyemprotan sekaligus perantingan teman-teman karena memang kita dalam penyemprotannya sambil meranting pohon kopi agar sekali jalan pengerjaannya nah seperti ini setekan yang baru berumur kira-kira satu tahun dan itu masih banyak di daerah sana kita akan lakukan pembasmian untuk tanaman lancurannya sehingga ini nanti akan menjadi perkebunan kopi tekan nah seperti ini ini kemarin yang metik langsung dipotong tapi tidak rapi tapi tidak apa-apa kita akan lanjutkan memotong ini agar semakin rapi di batang kopinya sehingga oke dengan menggunakan samurai nah ini mantap berhasil kita akan memotongan ini cukup dengan tangan satu tangan satunya menggunakan kamera teman-teman ini sangat mudah sekali seperti ini sudah potong bagaimana? rapi? tentu lebih rapi daripada yang sebelumnya teman-teman nah kan oke ini setekan ini kan ini yang bawah setekan ini ada tanaman pendengang ini juga setekan teman-teman ini yang akan kita potong nanti kita rapihkan namun kalau lihat disini bagian sini rumputnya luar biasa apalagi ini rumput lenjiran teman-teman sangat sulit dikendalikan dengan menggunakan obat herbicida tanpa campuran itu sulit tapi kita tidak terbiasa menggunakan sampuran-sampuran takutnya membahayakan potong kopinya dan juga tanahnya nantinya kedepannya nanti kita akan perlihatkan ini sebelum dilakukan perantingan seperti inilah adanya dengan rumput yang luar biasa rungkor nanti setelah kita lawan perantingan dan penyemprotan kita akan buat videonya teman-teman dimanapun para sobat tani berada komen saja teman-teman tentang pengolahan lahan terbaik sehingga kita juga dapat meniru mempraktekan cara-cara bertanya para sobat tani karena disini tempat untuk berbagi pengetahuan teman-teman oke terima kasih ya yang sudah terus mendukung channel artificial sudah mengikuti aktivitas yang dilakukan di perkebunan seperti inilah kondisi para petani saat ini setelah panen yang sudah hampir selesai namun kendalanya harga kopi malah terjun bebas tidak karu-karuan tapi tetap semangat untuk para petani mudah-mudahan ada comeback untuk mengharga kopinya sehingga kesejahteraan kita tentu akan jauh jauh lebih meningkat lagi oke terima kasih untuk hari ini di video kali ini menyaksikan tingkat kebongkoran kebong yang sangat luar biasa dan belum dilakukan perantingan dan hari ini aktivitasnya adalah penyemprotan sambil kita melakukan perantingan terima kasih banyak buat para sobat ini semuanya jangan lupa terus dukung channel ato-official saran dan masukannya silahkan tulis di kolom komentar sampai berjumpa kembali di video yang selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati